35 peserta kori Indonesia telah berjuang di babak audisi stage hingga terpilih 8 kori ah terbaik yang berhasil masuk ke babak penyesihan. Terima kasih telah menonton! Dan inilah 4 kori ah yang akan berkompetisi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kori di studio dan dimanapun anda berada. Gimana nih hari ini puasanya? Udah buka belum? Ya. Alhamdulillah. Bukanya pake apa? Jangan. Ada yang pake nasi ya. Ada yang cuma minum doang sama lontong. Sama ketupat. Sama piringnya dimakan. Ya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita kembali lagi disini. Di sebuah ajang pencarian kori dan kori ah yang terbaik di Indonesia. Hanya di kori Indonesia. Generasi Quran. Nah sahabat kori dimanapun anda berada. Malam hari ini kita masuk ke babak penyesihan. Dan di malam hari ini khusus untuk kori ah. Jadi nanti akan ada empat kori ah yang akan tampil di babak penyesihan ini. Dan mereka akan membawakan surat dan ayat yang sudah ditentukan oleh para hakim. Jadi bisa kebayang ketatnya persaingan untuk malam hari ini. Dan tentu saja nanti yang menilai bukan saya. Ini ada orang yang lebih berkompeten untuk menilai para kori ah yang tampil malam hari ini. Ada para hakim yang ganteng-ganteng. Ya ganteng-gantengnya masih di bawah saya sedikit lah ya. Ada tiga orang hakim. Assalamualaikum. Hakim ini ada Ustadz Rifat, ada Ustadz Mukhtar, dan ada Ustadz Abdul Khafi. Yang ditepuk tanganin Ustadz Abdul Khafi doang ya. Karena mungkin Ustadz Rifat dan Ustadz Mukhtar udah kada luarsa mukanya ya. Oke tidak berlama-lama lagi kita akan tampilkan peserta pertama. Seorang Korea dari Medan. Nah ini banyak di babak audisi dan stage ini udah banyak penggemarnya ini. Seorang Korea datang langsung dari kota Medan Sumatera Utara. Inilah Fatma Mutiah. Silahkan. Assalamualaikum Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma gak takut tabrakan? Kenapa? Cakepnya kenceng banget. Apa kabar Fatma? Alhamdulillah sehat. Iya udah buka puasa? Alhamdulillah sudah. Iya saya belum sih tapi begitu ngeliat Fatma langsung buka saya iya. Karena kan bukalah dengan yang manis ya. Alhamdulillah udah siap hari ini? Insya Allah siap. Udah siap ya. Nah ini berbeda dengan babak audisi dan stage. Surat dan ayat yang akan dibawakan itu akan ditentukan oleh para hakim. Udah siap menerima tantangannya? Insya Allah. Siapa yang mau memberikan tantangan? Oh iya saya tantangannya coba buka surah Al-A'raf ayat 56 dan 57. Surat Al-A'raf 56 sampai 57. Udah siap? Insya Allah. Boleh micnya minta? Saya terima micnya. Eh iya iya iya. Silahkan ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fatma ini luar biasa Orangnya luar biasa Suaranya juga luar biasa Iya terima kasih Kalau Cing Abdel biasa di luar Kedemur dong saya Iya Ini kalau dari Nagom Dari lagu dua lagu Hijaz dan Ros Ini sudah bisa melihat Variasi-variasi yang dibawakan Sudah sangat bagus Sudah bagus Tadi dari langsung ke Hijaz Kar Hanya satu pertanyaan juga untuk Fatma Ini Nun itu Makrojnya dari apa itu Fatma? Nun Kalau Nun ujung lidah bertemu kusimu ke atas Itu maksudnya makroj apa itu? Makroj Lisan Lisan al-jauh apa? Lisan Tapi kalau dari Ustadz Untuk Tajwid Untuk makroj Untuk wakab Untuk falsalah Sudah sangat bagus Mudah-mudahan nanti Untuk tampil ke depan Lebih sempurna Lebih maksimal lagi Dari Ustadz Untuk fatwa Fatma Ajib 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 As-sedam Ajib 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 Dan berikutnya Saya persiakan Ustadz Yang masih jomblo ya Ini benar jomblo nih Ustadz surat ketanakan joblo katanya gak mau diperpanjang tahun ini kalau udah dapet jodoh katanya silahkan Ustaz Kaffi iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Fatma ya Masya Allah tadi malam saya melihat rembulan indah banget makasih sekarang saya mendengar bacaan Fatma Masya Allah jauh lebih indah daripada lemburan Masya Allah gak apa-apa ya gombal sedikit ya gak itu gak gombal itu beneran itu beneran itu sebuah kenyataan cing abjel jangan cemburu juga enggak saya cemburu saya udah punya istri kok tapi emang kebetulan lagi berantem aja ini luar biasa ini ayat yang dibacakan dari Fatma ini di surah ala araf ayat 56 dan 57 bagaimana disini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua bagaimana tata cara doa yang baik dan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini ada kalimat bagaimana kalau kalian berdoa udu'u khaufan wa mutwatoma'an jadi ada ayat lain mengatakan udu'u rabbakum tadur ru'an wa khufyatan jadi syarat kalau kita mau doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama itu tadur ru'an rendah hati dulu ini apalagi kalau misalkan kita dengar pengajian atau ngaji khori tilawah indah rasanya kadang-kadang kalau bacaan enak begitu sampai nangis ya 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 cengatil kalau dikasih quran baca gitu nangis gak? nangis nangis kenapa tuh? gak bisa gak bisa baca quran ya bukan karena ini ya terharu terharu bukan ya tapi kadang ada ulama-ulama luar biasa ketika mendengar ayat-ayat al-quran apalagi bacaannya dengan suara yang indah kata imam qurutubi ya bekun walayasakun mereka tuh menangis tapi dia tidak menangisnya tuh seperti yang menjerit-jerit seperti itu merawung-merawung sedih kadang juga mereka sebenarnya hatinya begitu sedih begitu kalimat-kalimat gembira aduh kayaknya seneng ya Allah pengen seperti itu berdoa seperti itu nah ini Fatma juga disini ayatnya luar biasa ya maka yang pertama tadi tador ru'an rendah hati rendah hati maka kita kadang-kadang kalau doa itu kan ada pujian-pujian lakal hamdu lakal syukru ya kan ada pujian-pujian terus juga disini ada khauf takut ya jangan ini berdoa kepada Allah takut-takut nah ini Fatma juga nih insyaAllah Fatma mudah-mudahan bisa lolos ke fase-fase berikutnya bahkan sampai final jangan lupa doa juga sama Allah ya ini kira-kira boleh gak saya tanya Fatma ini umurnya berapa ya otw 20 otw 20 kalau anak sekarang ngomongnya otw 20 kalau kita kan 19 jalan 20 kalau dia otw 20 otw 20 ada apa tanya-tanya usia enggak kalau ini boleh saya tanya ya Ustadz Khafi usianya berapa kalau saya usianya baru muda baru 25 oh berarti beda 5 tahun lah ya 20 sama 25 emang ada apa nanya-nanya enggak saya ingin tahu aja saya ingin kasih hadiah ulang tahun buat istri saya kok istrinya bukan bahas saya jadi luar biasa Masya Allah bacaannya juga bagus rasanya juga tadi Ustadz ya Alhamdulillah bagus ya kalau bagi pendengaran saya ya Insya Allah mudah-mudahan Fatma bisa itu pendengarannya objektif atau memang karena ada rasa-rasa biasanya kan kalau kita dengerin orang yang kita ngedrek-drek gitu kayaknya udah bagus aja jadi bener objektif Ustadz ya bener ya objektif Insya Allah apalagi beda 5 tahun iya pas banget kayaknya iya mantap Fatma juga masih jomblo boleh pakai mic-nya masih jomblo sekarang masih masih Ustadz masih ya Alhamdulillah ini ngomongnya ragu-ragu kok saya langsung udah deg-degan saya nih kok Ustadz yang deg-degan nih kok Ustadz murtar yang deg-degan wakili Seth Kavi maksudnya Masya Allah kalau masalah deg-degan saya juga udah deg-degan dari tadi ya iya pokoknya sukses terus buat Fatma saya ada teman-teman jadi kalau saya bilang Masya Allah joss-joss-joss ya satu dua tiga Masya Allah joss-joss-joss ya terima kasih baik terima kasih Ustadz generasi Qur'ani hanya Korea yang terbaik yang bisa lulus ke babak semifinal malam hari ini ada empat Korea yang berjuang untuk menjadi yang terbaik tapi sayangnya harus ada satu juga yang di eliminasi tanpa berpanjang lebar lagi saya panggilkan Korea berikutnya dari Batak ini dia Zulaika Assalamualaikum Zulaika Waalaikumsalam 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 Apa kabar Alhamdulillah baik baik udah buka puasa sudah sudah oke ya Zulaika dari Batam akan tentunya sama akan membawakan surat dan ayat yang ditentukan oleh para hakim dan untuk Zulaika kami persilakan Ustaz Rifat Ustaz berikan tantangan untuk membacakan surah Al-Baqarah mulai ayat 183 dan 184 Al-Baqarah 183 sampai 184 silahkan beri semangat untuk Zulaika Al-Baqarah 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 Ya Kutiba Kutiba Alaykum Siyam Kama Kutiba Alaykum 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 Alya Kutiba Tako Tal A-DSU Terima kasih telah menonton 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 Contohnya ketika di Femengkana Hijaz Kart ya Susunan lagu dari Malibayati Syuri kemudian jawab Jawab-jawab Yang dijawab-jawabnya Itu kalau diperlambat sedikit saja Temponya diperlambat sedikit Itu akan sangat lebih rendah lagi Di situ dan di Hijaz Kart ya Coba Ustaz pengen dengar lagi Yang dijawab bayatnya Terima kasih telah menonton 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 Nah itu selimnu Zulnya Diperhalus lagi ya Tapi yang goyangnya kenapa Cing Abdel ya yang goyangnya Saya ikut menikmati itu Tapi tetap Cing Abdel nih Buat Zulaikho dan Cing Abdel Ya Pokoknya mah Toyib bisa Alhamdulillah Kita berduat Toyib berarti Oke terima kasih Ustaz Rifat Berikutnya Silahkan Ustaz Mukhtar Setelah Ustaz Kaffi Astagfirullahaladzim Silahkan Ustaz Kaffi Ustaz one easy nih saya dulu Bisa aja Cing Abdel Kasian Kampurkan sama-sama jomblo Silahkan Ustaz Kaffi Iya bismillah Ini Zulaikho ya Masya Allah Kho Kho Jadi harus begitu yang nyebutnya ya Saya mau tanya penonton dulu nih Bagus gak sih? Bagus gak sih? Jangan bagus-bagus aja Mau ngikutin gak? Mau bisa gak? Ya gila maunya begitu ya Gitu ya Tapi bagus ya? Bagus Masya Allah ya Bener tadi Yang dikatakan oleh Ustaz Rifat Memang rasanya juga sudah bagus Ya Dan Tapi ada Kalau saya ya Entah nih Ustaz betul atau gak ya Pengatauan saya Di Dari Ta'ud ke Bismillah Itu Apa Sedikit-sedikit sekali Mungkin sedikit sekali Hakul hurufnya kurang Tapi insya Allah nanti Akan dibahas oleh guru-guru kita Dan Mudah-mudahan ini Tapi Overall semuanya bagus Dan mudah-mudahan ini Zulayukho bisa jadi Inspirasi buat anak muda Anak generasi millennial Bisa ngajinya seperti ini loh Ya Allah Iya Gitu Cing Abdel ya Jadi Untuk Zulayukho Saya berikan apa nih? Joss atau gak nih? Joss nih bener Sama-sama ya Masya Allah Joss 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 Tumpuk tangannya Sekarang untuk Ustaz Muhtar Silahkan Setelah Setelah Saya persilakan Iya Assalamualaikum Zulayukho Waalaikumsalam Ustaz Ustaz Waktu penampilan Awal-awal itu Ngeliat Zulayukho itu Suaranya itu melengking Dan Sangat-sangat Maksimal bener Nah Cuman Kali ini nih Agak sedikit menurun ya Ini Ini pandangan Ustaz Artinya tidak ditampilkan Grengnya gitu Suara yang maksimalnya Ini perlu karena Suara yang luar biasa itu Dia punya khasnya itu Perlu juga ditampilkan Karena kita mencari yang Yang terbaik dari yang baik Hanya dari sisi Hamas nih Dari tejwidnya misalnya Ini perlu diperhatikan oleh Joss Joss Jangan sampai Ketika baca Hamas Itu Hamas itu Suara berdesis Seperti mengeluarkan nafas Ya Ini Kadang untuk Ta misalnya Itu ta dengan kaf itu Akan terasa Kelihatan seperti Mengeluarkan nafas Kalau hurufnya Kalau Sukun Atau mati Ak 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 Tapi kalau yang hidup Ini Jangan sampai ada syidahnya Karena ini Soalnya yang rokhwah Sifatnya ya Jadi harus yang lembut Jangan sampai Misalnya tadi Lagu bayati tadi Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba 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 Ini seringkali Khori Khori itu Baca Kutiba Nah ini yang perlu diperhatikan Alaikumussiyam Saud juga Saya mau tanya Ada berapa sih Huruf Hamas itu Yang Zulaykhut tahu Fahassahu syakhsun sakat Fahassahu Syakhsun sakat Ada berapa Yatul mudutnya sudah bagus Keseragaman dalam Mudmennya sudah bagus Tinggal perhatikan Untuk Hamasnya Itu saja Dari Ustaz tetap Buat Zulaykhut Ajib 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 Jadi kesimpulannya Kalau kata saya sih Tadi itu Masalah non teknis Berarti itu Oleh bisa di Apa Di atasi mudah-mudahan Kalau lolos Bisa tampil lebih baik Daripada malam hari ini Ya Boleh tepuk tangan sekali lagi Untuk Zulaykhut Dan sahabat Kori Ajang pencarian Kori dan Korea Yang terbaik di Indonesia Akan terus berlanjut Usai jeda Kita akan melihat Penampilan Korea berikutnya Tetap disini Di Kori Indonesia Generasi Now Generasi Kur'an Insya Allah puas Insya Allah puas Katanya saya dengar juga tadi Sebelum kesini Jatuh ya Sampai jatuh Iya Kita kembali lagi di Kori Indonesia Generasi Now Generasi Kur'ani Butuh perjuangan ekstra Untuk bisa Masuk di Babak penyisian ini Dan Sampai di babak penyisian Para Korea juga Terus diberikan Tantangan Sehingga perjuangan Belum berhenti Tantangan akan diberikan Oleh Hakim Untuk para peserta Yang ada di babak penyisian ini Surat dan ayat Yang dibawakan Semuanya ditentukan Oleh Hakim Nah bagaimana perjuangan peserta berikut ini Kita langsung panggilkan Ini dia Korea Dari Garut Jawa Barat Hasna Assalamualaikum Hasna Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kumaha dagang Damang Oh damang ya Alhamdulillah say Alhamdulillah Dari Garut ini Bawa dodol Atau bawa domba Bawa Dua-duanya gak bawa Dua-duanya gak bawa Dua-duanya gak bawa Karena beberapa peserta Ternyata sedikit kalah sama dirinya sendiri Ya Oke Kita langsung berikan kesempatan Kepada Ustadz Rifat Untuk memberikan tantangannya Kepada Ustadz Mukhtar aja Setelah Gak pake setelah Silahkan Baik Hasna ya Iya Ustadz Gimana ada bang Hasna Alhamdulillah Ustadz saya Tersiap? Siap Alhamdulillah Aya Untuk tantangan kali ini Saya Berikan kepada Hasna Untuk mencoba Membaca Surah Ali Imran Ali Imran Ayat 18 Dan 19 Hasna Udah siap? Siap Kalau Hasna Memang gak kuat Ulah oplak-oplak ya Ya mudah-mudahan Hasilnya bagus Dan mendapatkan Komentar positif dari Hakim Silahkan Boleh kasih semangat Untuk Hasna A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah